Jelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh diantaranya Ridwan Kamil dan Dede Mulyadi. Bahkan menurut Bima, dalam waktu dekat dia akan bertemu dengan Ilham Habibi. Sementara terkait Bima masuk bursa calon di Pilkada Jawa Barat, dia masih menunggu arahan dari Partai Amanat Nasional dan siap dipasangkan dengan siapapun. Dampingi dengan Ridwan Kamil, dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Dengan siapapun siap, siap menang, siap juga menjalankan pemerintahan, siap untuk Jawa Barat. DPD-PDI Perjuang memberikan surat rekomendasi kepada Eri Cahyadi dan Armuji untuk kembali bertarung di pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya 2024. Usai berikan rekomendasi DPD-PDI Pejatim berpesan untuk segera berkonsolidasi dengan Partai dan berjuang untuk memenangkan Pilwakot Surabaya 2024. Sementara itu di pemilihan Wali Kota Surakarta, enam partai politik yakni PKS, Gerindra, Partai Golkar, PKB, PSI, dan PAN menggelar pertemuan membahas Pilwakot Surakarta 2024. Dari pertemuan mereka menyebut akan mengusung KGPAA Mangkunegor 10 atau Gustribe menjadi Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabumi Raka. Namun usai diusung menjadi bakal calon Wali Kota Surakarta, Gustribe belum berkomentar banyak, dirinya masih akan melihat perkembangan. Tim Liputan Ainus melaporkan.